Ini persiapan untuk konser besok seperti apa? Kita akan lebih banyak untuk mengajak masyarakat berdoa dan betul-betul menyebarkan aura kemenangan bukan cuma di Jakarta, tapi khususnya kepada yang di luar Jakarta. Apa yang akan hadir? Tokoh-tokohnya ada siapa? Ya, dari partai pasti semuanya hadir. Nah, kalau dari tokoh nanti kita akan buat sedikit kejutan. Terus kejutannya di malam? Nanti ada tokoh-tokoh lain yang akan kita tampilkan. Sampai semalam sih belum dapat konfirmasi. Tetapi buat kami itu haknya beliau, karena beliau bagaimanapun ulama kalau gabung bagus, mau tidak juga gak kenapa, karena itu haknya beliau. Jadi salah satu yang diundang juga? Saya perlu nanya ke teman panitia. Kemarin yang daftar website-nya hampir 3,5 juta, tapi sedangkan di situ Kak Asar cuma 8 ribuan. Itu gimana tenang di penanganan itu? Secara umum, kita first come, first serve. Yang sudah daftar, silahkan datang di awal. Kita mulai jam 9-an, tapi jam 7 sudah dibuka stadion. Dan kita menunjukkan bawah, baru teribun. Nanti lihat, semua diundang. Terima kasih ya. Pasti beliau menyampaikan dengan data. Kalau buat kami, karena pemiluannya belum berjalan, pus nuzun dulu bahwa pemilu berjalan dengan baik, tapi kami memerintahkan kepada semua pendukung hamin, jaga TPS, jaga TPS, jaga TPS. Kami punya pengalaman waktu pilkada di DKI, Pak Ahok demikian powerful, tetapi ketika kita jaga TPS, ternyata Anies bisa masuk ke kedua.